Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb file ya saya menaruh link isinya adalah inputan untuk diisikan nama dan im Anda serta ini ya mengupload pengecekan nilai ya jadi pengecekan nilainya itu seperti ini saya tak share aja nah ini dia nah ini nanti Anda isi ya nilainya nilai pertama kemudian kalau ngulang ya diisi nilai yang kedua ya misalnya disini ada C kemudian disini ganti jadi A misalnya oh berarti ngulang gitu ya nah seperti itu setelah itu Anda kirimkan ke Google Form yang sudah saya buat ya disini ya nah fungsinya adalah untuk memonitor nilai Anda ya untuk memonitor nilai Anda serta kelengkapan nilai jadi sebelum skripsi nanti Anda sudah tenang sudah sudah tahu ya posisi nilainya seperti apa kayak yang semester kemarin itu ada yang sudah sudah sidang skripsi ternyata nilainya kurang ya ya mau gak mau skripsinya di anulir kemudian diminta untuk mengulang ya atau mengambil mata kuliah yang belum diambil gitu ya jadi ini form ini atau Excel ini ya sebagai salah satu cara untuk mengecek ya nanti ketahuan oh saya belum ambil mata kuliah ini dan seterusnya nanti ketahuan jadi kita gak bisa bohong ya mungkin membohongi saya bisa tapi kalau membohongi sistem nanti gak bisa nanti malah rugi sendiri ya setiap itu nah ini nanti diisi dikirimkan ke form ini baru saya validasi ya gitu kan masih ada waktu beberapa hari nih untuk memvalidasi kemudian informasi yang lain adalah adanya UKT ya ini ada mana ini posternya nah ini dia bantuan program bantuan UKT SPP dari Kementikbud tahun 2021 persedia 255 kuota segera dapatkan diri Anda sudah diinformasikan di grup telegram TIF kemudian dokumen-dokumennya juga sudah ditaruh di situ silahkan Anda download Anda isi setelah itu Anda mintakan tanda tangan ke saya atau ke pejabat terkait ini jangan dilewatkan kesempatan ini kemudian informasi yang ketiga adalah mata kuliah pilihan ini nah ini saya buka disini aja nah ini kan kita semester ganjil ya semester ganjil semua dibuka yang yang wajib kemudian yang mata kuliah pilihan yang dibuka adalah data warehouse dan data mining komputasi pervasif kemudian sama routing and switching routing and switching ini meskipun punyanya di semester 8 kita munculkan di semester 7 di semester 8 biasanya kita munculkan yang rekayasa pengetahuan mungkin siapa tahu Anda ingin mengambil apa ini menambah penampilan pengetahuan jaringan komputer jadi ini sama halnya dengan jarukom 2 sebetulnya kalau kita membuka spesialisasi di jaringan komputer jadi materinya lebih lebih advanced daripada yang jarukom 1 routing and switching tapi yang wajibnya adalah ini oh begini yang wajibnya untuk mata kuliah yang berkode P adalah 3 3 mata kuliah 3 mata kuliah kode P kalau lebih boleh nggak boleh kalau kurang boleh nggak nggak boleh meskipun ini kodenya P tapi kalau kurang nanti pasti totalnya jadi berkurang jadi 1, 4, 3 nggak bisa nggak bisa lulus gitu jadi suatu misal Anda ingin mengambil data data komputasi pervasif dan pemrogram routing and switching boleh nggak boleh makanya itu disebut mata kuliah pilihan boleh siapa tahu ada yang nyicil nanti semester 8 tinggal fokus di kewirausahaan dan skripsi siapa tahu jadi tidak ada mata kuliah lagi gitu kemudian untuk penjadwalan di semester ini kelasnya banyak yang paralel jadi tidak seperti yang di sebelumnya yang kalau mengambil satu grup baru satu grup kelas A kelas A semua sekarang nggak karena paralel jadi kalau misalnya contohnya adalah Anda Anda ambil mata kuliah sistem tersebar biasanya A ternyata A penuh Anda ikut ambil yang B bisa ya asal kuotanya masih ada karena apa karena jadwalnya sama dibuat paralel sama hari dan sama jamnya gitu ya saya kira itu ya ada pertanyaan silahkan atau lewat chatting boleh kalau mau bertanya secara chatting ini hadir siapa ini oh 26 cuma 26 Halo Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak saya novel mau tanya Pak kan saya SKS lulusnya itu kan 134 Pak yang terambil 137 untuk fisika kan saya semester 9 ini mau ambil fisika nah lalu untuk mau ambil apa fisika Pak fisika fisika terus nah lalu untuk matkul apa namanya pilihannya itu kan kalau kemarin di semester 8 itu ada kerangka kerja sama rekayasa pengetahuan Pak itu kan adanya digenap nah kalau diganjel ini saya cukup ambil routing switching aja kan ya Pak sudah memenuhi 146 saya nggak tahu pemetaan nilai mu ya makanya di di isikan dulu disini di apa ini daftar makanya di isikan disini dulu nanti ketahuan yang penting adalah mata kuliah pilihannya minimal tiga minimal tiga tiga mata kuliah satu dua ini dan ini ini yang biasanya dimunculkan itu ini biasanya dimunculkan ini tapi nggak mesti juga kadangkala kita memunculkan dua ini kalau muncul dua ini gimana Pak pilih dua apa satu ya satu kan jatahnya cuma satu minimal kalau ambil dua boleh nggak boleh kalau kamu pengen tahu apa mereka saya pengetahuan atau apa pemrograman berbasis kerangka kerja gitu sama dengan semester ganjil ini ini dimunculkan data warehouse komputasi pervasif juga dimunculkan kemudian kita juga memunculkan ini routing and switching ini routing and switching ini kelanjutan dari jarkom satu sebetulnya dan dia biasa nongkrong di semester lapan tapi kita munculkan di ganjil boleh nggak kita ambil saya pindahkan di sini nah di sini jadi semester ganjil ini kita ambil buka tiga mata kuliah kilihan kalau saya ambil dua boleh nggak boleh tapi semester depan harus ambil satu lagi kalau misalnya saya ambil tiga boleh nggak Pak boleh semester depan ambil nggak boleh ambil boleh tidak karena syarat minimal sudah terpenuhi itu ya Pak maaf berarti kan kemarin saya udah ambil warehouse sama pervasif ya Pak artinya saya tinggal ambil satu lagi berarti ya Pak ya ambil satu lagi routing and switching pun bisa ya Pak sebenarnya berarti routing and switching bisa jadi Anda nggak mesti menunggu di semester delapan oke baik Pak yang penting prinsipnya tadi ya dipegang tiga mata kuliah pilihan tiga mata kuliah lebih boleh minimal tiga baik Pak kalau begitu Pak ya terima kasih banyak Pak ya yang penting diisi dulu di instrumen penilainya oh iya saya share ya file-nya saya share di chat ya file-nya saya share di chat bisa ada ya eh nggak bisa upload apa caranya upload oh ini jurusan akademik nah ini bisa main ini nah sudah ya sudah saya eh kok di eh 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 ron apa kan buka let's try nah sudah saya kirim di chat itu daftar mata kuliah daftar mata kuliah Prodi yang format Excel ya kalau mau format doc ya saya ada juga nah ini yang nanti Anda isi kemudian Anda isikan di Google Form ya gitu saya akan memvalidasi kalau sudah ngisi yang sudah mengisi pertanyaan lagi silahkan Pak saya mau nanya Pak buat kedepannya nanti ada kemungkinan buka kota kelas lagi nggak sih Pak soalnya buat di kelas malam A atau malam B itu udah penuh semua Pak oke ini aja Jabri saya pasti saya bukakan ya terima kasih Jabri yang jelas ya Pak kuotanya kurang gitu ya tapi bilangnya mata kuliahnya apa kemudian pagi apa malam gitu ini yang minta penambahan kuota tadi belum saya layani hari ini ya karena tadi pagi sejak pagi sampai siang tadi masih ngurus sibuk nanti habis ini akan saya tambah ada lagi baik kalau tidak ada saya kira sampai disini saja minta tolong dong kameranya dinyalakan oh ya pada ini ya pada seger-seger ya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih